Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA Kali ini kita akan belajar KD 3.6 Kemagnetan dan Pemanfaatannya Mata pelajaran IPA kelas 9 SMP semester 2 Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Semoga bermanfaat KD kali ini 3.6 Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari KD 4.6 Membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik Tujuan pembelajaran kita mulai dari menerapkan, menganalisis, dan membuat produk Yang menggunakan prinsip elektromagnetik atau induksi elektromagnetik Yang kita pelajari pada konsep magnet mulai dari pemanfaatan medan magnet pada migrasi burung Lalu yang kedua konsep dasar magnet Dan yang ketiga pemanfaatannya pada bidang teknologi Yang pertama dari pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan Mulai dari burung, ikan salmon, penyu, lobster duri Memanfaatkan bumi bersifat magnet Ada yang bertujuan untuk mencari makanan Ada yang bertujuan untuk menetaskan telur Ada juga untuk menghangatkan diri pada perpindahan musim Pada bakteri, bakteri manetotik bakteria memiliki bagian tubuh yang dinamakan magnetoso Berikutnya bagian yang kedua adalah teori dasar kemagnetan Pada teori dasar kemagnetan Kita pelajari 4 bagian Mulai dari konsep gaya magnet Pada konsep gaya magnet mulai dari asal dari kata magnet Itu dari kata magnetis litos Lalu ada dua kutub pada magnet Kutub utara selatan Di mana interaksinya kutub yang senama itu Tolak menolak Lalu tidak senama Tarik menarik Partikel pada magnet teratur dan searah Sifat bahan magnet yang dapat ditarik dinamakan ferromagnetik Yang lemah dinamakan paramagnetik Yang tidak dapat ditarik dinamakan diamagnetik Cara membuat magnet bisa digosok, didekatkan, dan dialiri arus listrik Kita lihat bagaimana Arah utara bumi dan selatan menunjukkan bumi itu bersifat magnet Dan dari kutub utara dan kutub selatan magnet Ada garis gaya magnet yang menimbulkan medan magnet Jarum kompas menunjukkan Utara bumi dan selatan bumi Di bawah pasir besi ini Terletak batang magnet Terlihat arah pasir besi ini Menunjukkan garis gaya magnet Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan Kutub yang tidak sama Tarik menarik Kutub yang sama Tolak menolak Nah pada gambar Di sini dilihat Penggaris besi setelah digosokkan oleh batang magnet Bisa bersifat magnet dengan menarik paku Pada gambar ini juga dapat dilihat Magnet dapat terbentuk dengan dialirinya arus listrik Elektromagnetik Berikutnya elektromagnetik Pada kehidupan sehari-hari Misalnya bel listrik Bila arus terhubung Maka batang besi bersifat magnet Menarik batang pemukul mengenai bel Sedangkan pada saklar Elektromagnetnya terdapat pada Kawat Dililitkan kumparannya Berikutnya induksi magnet Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet Bagian yang kedua Yaitu teori kemagnetan bumi Tadi sudah ditunjukkan Dengan penunjukkan jarum kompas Ke arah utara bumi Maka Di bagian tersebut Terjadi sudut diklinasi Antara Arah utara bumi Dengan kutub selatan magnet bumi Sedangkan sudut inklinasi Sudut yang dibentuk Dengan daerah horizontal bumi Gaya Loren Kawat yang berarus Berada pada medan magnet Akan mengalami gaya Yang dinamakan gaya Loren Nah pada gambar ini terlihat Gerakan ammonium foil Menunjukkan adanya gaya Loren Induksi elektromagnetik Induksi elektromagnetik Contohnya adalah Generator dan trafo Induksi elektromagnetik Yaitu perubahan garis gaya magnet Yang menimbulkan Arus listrik Begitu juga pada trafo Terdapat perbandingan Yang seimbang Antara Lilitan primer Dengan lilitan sekunder Dan Beda Tegangan primer Dengan beda Tegangan sekunder Contohnya pada soal berikut Berikutnya kemagnetan Pada produk teknologi Itu misalnya pada MRI Untuk mendeteksi Tubuh kita Lalu Manglev kereta yang cepat Nah latihan soal Bila Ada perbandingan NP dengan NS Itu sebanding dengan PP dan PS Maka PP nya Mengikuti perbandingan Kesimpulan kita Magnet memiliki dua kutub Bumi sebagai magnet Tiga cara membuat magnet Nah Pada Magnet terdapat Induksi magnet Induksi elektromagnetik Sampai disini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh